Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV LG Ultra Slim yang nggak mau pakai AV saya udah coba hidupin STB dan TV-nya terus kabel PRCA-nya pun udah dipasang di tempatnya tapi suara dan gambarnya nggak keluar pemirsa Hai tipenya adalah 21 SB6RD gimana cara memperbaikinya tonton terus video sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa Hai kira-kira apa yang rusak nih pemirsa apakah STB-nya yang rusak kita bisa coba menggantinya dengan STB yang lain atau kita coba menggunakan DVD player akankah keluar suara dan gambarnya di TV menggunakan AV menggunakan line AV tapi kalau misalnya nggak keluar berarti TV-nya yang rusak jadi sebelum kita otak-atik TV-nya coba kita cek dulu STB-nya karena ini menggunakan TV kabel dan harus menggunakan kabel RCA audio video dengan kabel tiga warna warna merah kuning dan putih itu Hai kalau misalnya saya cek sih STB-nya seolah-olah normal tapi agak lambat ini mungkin baterai remote-nya udah mau habis tapi waktu saya pencet di panel STB-nya itu kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak jadi saya ragu-ragu sama STB-nya akhirnya saya pengen coba cari STB yang lain karena rata-rata di tetangga yang punya TV ini menggunakan TV kabel yang sama jadi bisa coba dipakai STB-nya dulu di sini kira-kira keluar gambar dan suaranya apa enggak di TV-nya jangan-jangan ya jangan-jangan STB-nya yang rusak nah pemirsa karena belum dapat STB-nya yang baru akhirnya coba saya bongkar deh saya mau lihat kira-kira apakah ada yang janggal di mesin TV-nya apakah ada komponen-komponen yang rusak fisik elko kapasitor resistor jumper dan lain-lain kayaknya saya nggak menemukan itu pemirsa terus kira-kira oh iya nih ternyata saya menemukan ada sebuah kristal ada sebuah kristal di IC warna yang udah berkarat kayaknya kristalnya rusak terus coba saya lihat di sini line in audionya dan video ada retak rambut apa enggak di solderannya kayaknya di solderannya ini enggak retak rambut Wah dan solderannya tuh kayaknya bagus juga nih pemirsa bukan kayaknya aja sih memang saya lihat bagus ini nih komponen-komponen yang kira-kira mencurigakan saya pegang-pegang ternyata masih bagus masih kuat masih kokoh ternyata juga TV ini pernah diservis sebelumnya ini bagian RGB nggak ada yang kelihatan aneh di solderannya yang saya pengen sasar adalah solderan di kaki RCA audio female ini biasanya dia retak atau lepas solderannya jadi itu harus kita solder ulang kalau kita ketemu yang rusak tapi sejauh ini saya nggak menemukan mungkin adanya solderan yang retak atau rusak pemirsa atau mungkin kabel RCA nya yang rusak ya coba saya tes pakai avometer skala kali satu ternyata bagian ground yang untuk video bagus yang untuk audio L atau R groundnya juga masih bagus sekarang coba untuk positifnya untuk audio yang kabel warna merah masih bagus juga masih nyambung yang audio warna putih masih nyambung juga ternyata pemirsa sekarang yang video kira-kira masih nyambung apa enggak ternyata masih nyambung juga berarti kabel kabel RCA nya masih bagus pemirsa akhirnya setelah saya mendapatkan mendapatkan STB pinjeman dari tetangga yang punya TV begitu saya colokin kabel RCA nya ke tempatnya ternyata TV nya juga masih nggak keluar gambar dan suara pemirsa cuman ada tulisan av aja seperti itu tapi gambarnya gelap berarti bukan STB nya yang rusak fix TV nya yang rusak jadi coba pengen saya bongkar deh ini ada kabel audio speaker coba aja dicabut dua-duanya kemudian ada juga kabel panel kabel panel kabel panel ini cabut juga terus ada kabel degaussing dan kabel 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 staker colokan harus distrik 220 volt harus dicabut juga karena kalau nggak dicabut agak repot waktu ngebaliknya pemirsa dicabut aja supaya kita lebih gampang untuk melihat bagian bawah dari mesin TV ini ternyata saya mencurigai ada kerusakan pada elko 50 volt 0,1 mikrofarad yang nyambung sama audio eh bukan nyambung sama video out di IC chroma ini dia ada tulisannya video out inilah yang harusnya dikasih inilah yang harusnya nyambung sama kabel RCA yang warna kuning dan ini adalah jalur gambar ternyata jalurnya bagus elko yang saya curigai kering ternyata juga masih bagus pemirsa terus kira-kira apanya lagi dong yang rusak dan pemirsa setau saya kerusakan seperti ini biasanya terjadi pada IC atau pada memorinya jadi kalau misalnya nilai dari IC atau memori nilai program yang udah diinstalkan di dalam situ itu berubah gitu jadi harus kita program ulang caranya dengan dengan menggunakan remote yang asli menggunakan remote TV nya yang asli untuk masuk ke service mode jadi kita coba setting isinya tuh harus sesuai dengan apa yang pernah di instalkan sama pabriknya tapi karena remote nya nggak ada akhirnya agak kesulitan pemirsa untuk memperbaiki TV yang seperti ini masih tetap aja ini begitu saya coba solderin jalur videonya dari kaki IC sampai ke socket female video audio itu masih tetap nggak muncul suara tapi kalau misalnya saya pegang kayak gini itu di TV nya kayak ada sedikit goyang-goyang gitu pemirsa di kaki IC itu kalau misalnya saya pegang di gambar TV nya tuh kayak ada yang goyang-goyang gitu jadi tulisan avi itu agak goyang-goyang biasa itu karena terjadi bias artinya jalur dari socket female ke IC itu masih dalam keadaan bagus gitu nggak ada kendala di situ kendalanya yang paling nampak mencurigakan adalah data pada IC chroma atau IC dan bukan atau ya dan IC memory gitu sambil coba dicari remote aslinya sama yang punya kalau misalnya ada remote nya saya bakal masuk ke service mode untuk untuk mengisi datanya sesuai dengan data yang sudah pernah diinstalkan oleh pabrik tapi kalau misalnya remote nya nggak ada susah pemirsa kita nggak pakai kita nggak bisa pakai remote universal untuk masuk ke service mode atau misalnya teman-teman ada yang bisa masuk ke service mode menggunakan remote universal atau menggunakan HP Android tolong tulis-tulis di kolom komentar ya karena setahu saya nggak ada gitu ternyata bener pemirsa nggak ketemu remote nya coba saya cek tegangan di tuner ternyata tegangan yang ada di tuner itu normal-normal aja yang 5 volt yang 3,3 volt yang 31 volt itu nggak jadi soal ternyata kerusakannya saya sangat curiga sama IC chroma dan memory karena remote nya nggak ada akhirnya pekerjaannya akan saya lanjutkan beberapa hari lagi sampai saya menemukan remote nya pemirsa sampai saya menemukan remote aslinya atau sampai saya bisa masuk ke service mode tanpa menggunakan remote jadi sampai jumpa ya di video selanjutnya pemirsa terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye